Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Sandangin. Seperti yang kalian sudah lihat di thumbnail dan judul video ini, saya akan membahas tentang tas. Di kesempatan kali ini, jenis tas yang saya akan bahas adalah tas laptop. Tas laptop umumnya terbuat dari bahan foliester. Banyak brand lokal yang merilis artikel tas laptop dengan berbagai model dan bahan yang berbeda. Dan salah satunya adalah tas laptop yang tahan dengan cipratan air. Buat kalian khususnya yang suka berpergian membawa laptop, tas laptop ini bisa jadi opsi dikala kalian bosen membawa laptop dengan backpack. Perkembangan model tas laptop juga sangat menarik, sehingga kalian akan tetap terlihat modis saat membawa laptop. Oke langsung saja, ini dia, saya akan memberikan rekomendasi 10 tas laptop dari brand lokal yang tersebar di tanah air. Yang pertama ada tas laptop dari Heylook. Brand ini merilis tas laptop dengan bahan Cordura Waterproof. Desain tas laptop ini simple dengan beberapa kompartemen serta tersedia dalam beberapa warna. Tas laptop simple keren dari Heylook ini diberi harga Rp195.000an. Yang kedua ada tas laptop dari Trofius. Trofius menyediakan tas laptop dengan bahan Cordura yang tahan percikan air. Tas laptopnya ini minimalis dan punya variasi grafik printing yang asik. Ya, tas laptop dari brand lokal yang satu ini bisa kalian dapatkan dengan harga Rp150.000an. Yang ketiga ada tas laptop persembahan Evernext. Tas laptop dari brand ini dibuat dari bahan Cordura yang tahan air, multifungsi, dan mudah saat dibawa berpergian. Tasnya juga tersedia dalam beberapa warna. Harga tas laptop dari Evernext dibanderol Rp185.000an. Lanjut yang keempat ada tas laptop dari Visfal. Buat kalian kaulah muda yang ingin tampil beda ketika berpergian membawa laptop, artikel tas laptop dengan warna yang asik dari brand ini bisa jadi pilihan. Tas yang dibuat dari bahan nylon polyester ini dibanderol Rp200.000an. Yang kelima ada tas laptop dari Waltz. Buat kalian yang kreatif, aktif, dan produktif, tas laptop ini didesain untuk melindungi laptop kalian dimanapun dan kapanpun. Bahannya tahan air dan tersedia dalam beberapa warna yang asik. Tas laptop ini diberi harga Rp279.000an. Oke yang keenam ada tas laptop koleksi marka. Marka merilis tas laptop yang tahan air. Modelnya simple dengan warna hitam. Tasnya juga punya detail yang oke. Pas buat menemani keseharian kalian dalam berpergian membawa laptop. Harga tasnya ini mulai dari Rp98.000an. Yang ketujuh ada tas laptop dari Torch. Kalau kalian suka berpergian kemana-mana membawa laptop, tas laptop dari Torch ini mungkin bisa jadi pilihan yang pas untuk menyimpan laptop kalian. Tas laptop tahan air yang terbuat dari nylon ini diberi harga Rp208.000an. Yang kedelapan ada tas laptop persediaan OtherSide. OtherSide menyediakan tas laptop tahan air dengan warna monokrom yang menarik. Dan punya kompartemen yang cukup lengkap. Ya, kalian bisa membawa pulang tas laptop keren dari brand ini dengan bandrol Rp245.000an. Lanjut yang kesembilan ada tas laptop dari EU. Tas laptop tahan percikan air dengan model simple yang tersedia dalam beberapa warna. Persembahan brand ini siap menyimpan laptop kalian dengan aman serta tetap modis. Harga tas laptop dari EU Rp148.000an. Terakhir yang kesepuluh ada tas laptop persembahan Scratchline. Brand ini punya koleksi tas laptop yang terbuat dari bahan polyester. Desain simple, ringkas, dan tetap fashionable. Kalian bisa cek out tas laptop dari brand lokal ini mulai dari Rp114.000an. Oke, itu dia 10 tas laptop keren dari brand lokal pilihan Sandang In. Kalau kalian berminat dengan salah satu artikel tas laptop yang ada di video kali ini, langsung saja kunjungi web atau official online shopnya. Untuk link ada di kolom deskripsi. Harga yang ada di pembahasan kali ini adalah harga normal dari masing-masing brand. Dan pada saat video ini dibuat, ada beberapa brand yang sedang mengadakan diskon. Nah, untuk harga normal kemungkinan bisa saja berubah sewaktu-waktu. Semoga kalian bisa membawa pulang tas laptop yang kalian minati dengan harga terbaik. Ya, sekian untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada penyampaian dan materi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan semoga kalian segera mendapat jodoh. Terima kasih.